Intro Halo Kilover, jumpa lagi di channel ini Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya Seperti yang kita lihat ending scene episode sebelumnya Hisu ini gak jadi mencajak Jung Sepertinya dia ini mau cari tau lebih rinci benarkah dia ibu kandungnya Hajun atau bukan Saat Hisu ini coba cari tau, dia ini gak nemuin bukti apapun Ia bahkan berpikir bahwa dirinya sudah bertindak tidak masuk akal Ternyata kepala pelayan di tempat kerjanya Jung dulu itu kerjasama dengan Jung Buat nyembunyiin identitas aslinya Namun kecurigaan Hisu ini kembali meningkat saat Jung ini terus-terusan bikin rahasia dengan Hajun di belakangnya Belum lagi, Jung ngasih sebuah kalung ke Hajun yang ternyata kalung itu juga dimiliki suaminya Lama-lama karakter Jung ini makin menjadi-jadi Mentang-mentang gak jadi dipecat, dia ini mulai berani membalas omongan Hisu Awalnya Jung ini hanya tanya kenapa tidak tanya langsung padaku Kenapa justru langsung ke tempat kerjanya dulu Terus Hisu ini jawab ya karena dia ini harus memastikan sendiri Soalnya Hisu ini gak percaya ke Jagyung Disini Jagyung mulai deh dia ini bilang bakal merebut kembali semua miliknya Termasuk anaknya dan Jiung Terlihat Jiung ini mulai keberatan karena dia gak ingin Hajun itu terluka dengan kenyataan yang sebenarnya Hajun juga sifatnya mulai berubah total sejak ada Jagyung Jung Sohyun sendiri menyadari kekilisahan Hisu Hisu juga mengatakan terkait kecurigaannya terhadap Jagyung kepada Sohyun Sohyun pun bilang hanya ibu mertua mereka lah yang pernah bertemu dengan ibu Hajun Namun ibu mertua mereka gak mau ngasih tau seperti apa wajah ibu Hajun Jagyung sendiri bukanlah nama asli Dan nama asli Jagyung adalah Lee Hye Jin Ia ini pakai nama itu untuk masuk ke rumah keluarga besar Jiung Dan sebenarnya orang yang membawa Jagyung ke rumah adalah Jiung Jiung ini sengaja menjadikan Jagyung guru les anaknya Hanya akar Jagyung ini bisa disisinya Namun Jagyung malah mulai serakah Bahkan ia berniat nyasih tau ke Hisu bahwa Hajun adalah anaknya Tentu aja hal itu malah bikin Jiung marah Karena itu bukanlah yang ia inginkan Kemudian tiba-tiba muncul artikel yang menyebutkan bahwa Hajun bukanlah anak kandung Hisu Melainkan dari hubungan Jiung dengan perempuan lain Tak hanya itu Sohyuk juga muncul dalam artikel dengan judul yang sama Bahwa ia bukanlah anak Sohyun dan Jinho Tetapi dari Jinho dengan perempuan yang pernah ia lecehkan Tak lama setelah itu dikejutkan kalau Hajun ini kabur dari sekolah Tentu aja itu bikin semua orang panik termasuk Hisu, Jiung, dan Jagyung Tapi di sisi lain Sohyun akhirnya sadar bahwa ibu kandung Hajun belum meninggal seperti yang diceritakan Ia menduga bisa saja kecerikan Hisu itu seada benarnya Ya itu dia ulasan episode 5 Bagaimana nasib Hajun apakah dia ini berhasil ditemukan Kita tunggu aja di episode selanjutnya Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa support terus channel ini Sampai jumpa di video kita berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video kita